Ngomongin soal uang, ini bisa menjadi momok bagi sebagian orang Apalagi jika tidak bisa mengelolanya dengan baik Uang bukan segalanya, tapi nyatanya segalanya butuh uang Hari ini kita bahas isu sensitif ya Kita bahas soal uang Ngomongin soal uang, ini bisa menjadi momok bagi sebagian orang Apalagi jika tidak bisa mengelolanya dengan baik Uang bukan segalanya, tapi nyatanya segalanya butuh uang Makanya sebagai seorang ibu rumah tangga, kita harus bisa mengelola uang dengan baik Kita harus punya ilmu, jadi tidak hanya sembarang catat-catat saja Tapi kita harus punya ilmu, ilmu mengelola keuangan Karena ternyata itu banyak pos-pos keuangan yang bisa kita atur gitu Jadi kita kalau mau lebaran kita tidak pusing lagi gitu Kalau kita ada acara mendadakan kita tidak pusing lagi Karena kita sudah mempersiapkannya dengan baik Alhamdulillahnya di rumah, di keluarga kami ya Itu sudah terbiasa dengan adanya budgeting gitu Jadi kami sudah punya pos-pos setiap bulannya setelah gajian itu mau dimasukkan kemana gitu Nah tapi ternyata Tapi ternyata nih ya Namanya juga emak-emak wanita yang biasanya kalap Kalau lihat diskonan itu meskipun sudah dikasih budget setiap minggu Itu bisa loss juga gitu Yang akhirnya bisa ngambil dari pos lainnya Padahal itu nggak boleh gitu Alhamdulillah banget di KBSI ini Diajarkan gitu tentang ilmunya Dan bukan hanya materi aja Tapi kita langsung praktek langsung Jadi langsung tersadar Ya Allah ternyata Ternyata pengeluaran harian itu banyak banget ya Jadi makin melek lagi tentang keuangan Semoga setelah ini Keuangan kami bisa lebih baik lagi Keuangan kami terus bisa di lampu hijau Tidak jangan sampai terjerumus ke lampu merah Suami pun memberikan respon yang positif Ketika saya mengikuti kelas ini Bahkan beliau juga ikut nimbrung gitu Melihat bagaimana progres Bagaimana proses saya saat belajar Dan beliau acungin jempol Keren pun Ternyata yang selama ini Di budget mingguan itu bisa kamu habiskan Ternyata sekarang bisa saving hamter 50% Makanya nyesel Kenapa nggak ikut kelas ini dari dulu So far aku happy banget ikut kelas ini Dan sangat bermanfaat Buat saya dan keluarga tentunya Terima kasih KBSI Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih KBSI Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih KBSI Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih KBSI